Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Masih bersemangat? Alhamdulillah Anak-anak bertemu lagi dengan muhabibah Dalam mata pelajaran dari kita Yang kedua pada pagi hari ini Kita akan belajar tematik SBDB Sebelum kita awali Pembelajaran Marilah kita berdoa dulu dengan membaca Basmala Bismillahirrohmanirrohim Perhatikan SBDB tema 3 sub tema 1 Untuk kepotensi Dasar yang harus kita capai pada pagi hari ini 3.2 Mengenal elemen musik Melalui lagu 4.2 Menirukan elemen musik Melalui lagu Next Kebetulan hari ini Kita akan belajar lagu bangun tidur Ayo Anak-anak pastinya sudah sangat hafal Dengan lagu ini ya Bu Guru akan jelaskan dulu Lagu bangun tidur Itu diciptakan oleh Pak Kasur Poin yang kedua Isi lagu bangun tidur Adalah kegiatan yang dilakukan Setelah bangun tidur Lagu Dan yang kedua Nanti ada lagu Pergi belajar ya Lagu yang kedua ini Berjudul Pergi belajar Diciptakan oleh Ibu Sud Ketika menyanyikan lagu Ada dua bunyi Yaitu Ada bunyi panjang Dan ada bunyi pendek Lagi Bu Guru lagi Ketika kita menyanyikan sebuah lagu Itu nanti ada dua bunyi Yang pertama bunyi panjang Dan yang kedua bunyi pendek Setiap bunyi itu Mempunyai Tanda masing-masing Perhatikan Itu tanda bunyi Dalam menyanyikan lagu Bunyi panjang Diberi tanda Hubung Atau Sret ke samping Itu namanya Tanda hubung ya Diberi tanda seperti itu Perhatikan poin yang pertama itu Untuk poin yang kedua Yaitu Bunyi pendek Diberi tanda Titik Ya Contoh Lagu bangun tidur Bangun tidur Ku terus Mandi Kenapa kok kalimat Yang terakhir Itu diberi tanda hubung Karena disitu Mempunyai Bunyi yang panjang Mandi Sedangkan yang lainnya Satu ketukan semua Bangun tidur Ku terus Mandi Ya kan Faham ya Lanjut Langsung pada tugas hari ini Anak-anak bisa dikerjakan LKS halaman 24 Mengenai materi SBDP ya Saya akhiri untuk pertemuan Pagi hari ini dengan ucapan Hamdallah Alhamdulillah Yorabila'alamin Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton